hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga lagi dengan saya matanto encom video kali ini adalah video pembelajaran ya untuk pertemuan keempat topik pembahasan yang pertama yaitu tentang ini servo ya jadi kita akan eh topik pertama pertama itu pengen tentang servo yang apa itu servo servo tuh motor ya jadi disini kan ada di atasnya itu kan ada kayak putih-putih itu bisa bergerak ke dengan putaran ya biasanya ada kayak 25 derajat 80 derajat 160 derajat gitu jadi menurutnya pakai derajatnya nah disitu ada pop bagian sampingnya ada tiga ya jadi tiga disitu ada untuk powernya ground sama satu lagi ada itu ya Oke komponen utama itu ada motor sistem kontrol potensi meter ya potensi meter di sini kan untuk ngatur ya Jadi kadang kalau di itu enggak pakai di hanya motor-motor sama sistem kontrolnya ya jadi nanti tuh lebih detailnya di akhir nanti ada bagian-bagiannya ya jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat bersama-sama sejak untuk keunggulan dari servo di sini ada beberapa keunggulan ya yang pertama dia enggak bergetar ya Jadi kalau pakai dinamo kan bisa gitu ya Nah kalau ini enggak jadi karena kekuatannya ya terus yang dari hasilnya sebanding dengan ukuran dalam berat motor jadi tidak ya karena giginya ya jadi giginya tuh yang didalamnya tuh sama yang terbesarnya sehingga eh yang dihasilkan tuh sama pesat listrik sebanding dengan beban yang diberikan disini juga sama kemudian resolusi dianggulan dapat lebih baik dengan hanya mengganti akuntur yang dipakai tidak berisik ini kuat juga ya jadikan itu karena apa yang di dalamnya tuh banyak banyak apa namanya eh banyak pingin-pinginan itu yang bergerigi nah itu kirinya banyak kirinya kirinya itu sama jadi rapat ya jadi kalau kekuatannya disitu kalau kirinya hancur ya baru kita bisa enggak kuat ya disitu setelah situ tidak berisik ya provasi dengan kecepatan tinggi nah selanjutnya ada kekurangan yang disini kekurangan harganya relatif mahal disini dengan motor di siang lainnya kemudian bentuknya juga lebih besar karena dari satu paket jadi nggak bisa kita kita misah-misah ya terus kemudian tidak bisa diperbaiki jika rusak jadi kirinya rusak ya nggak bisa diperbaiki gitu karena itu satu paket kita di situ nah jenis yang berdasarkan harus itu ada dua yaitu servo AC dan DC ya jadi AC itu apa eh eh Hai makai dayanya tinggi ya Torsinya tinggi biasanya dipakai di sekolah yang besar ya robot-robot gede jika lengan sangat net 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 dan motor servo DC ini jadi pakai baterai ya biasanya dia cocok apa kecil ya biasanya mesin-mesin kecil terus nih biasanya pakai remote gitu jadi robot-robot kecil ya Nah kalau yang AC tadi kan karena pakai daya daya listrik jadi gede nanti saya dipakai buat yang besar-besarnya kemudian untuk yang berdasarkan aplikasian ada rotasi potensional rotation jadi dia punya putaran setengah lingkaran yang setelah 180 derajat tersebut dengan searah dengan jarum jam tuh ya kalau yang kebalikannya itu berlawanan juga bisa ya jadi ada CW clock bis kalau yang berlawanan ada kontrol clock bis oke kemudian ada kontinu rotasi ini dia muter bisa sampai 360 derajat di sini ya Jadi kalau tadi kan hanya setengah ya Nah ini bisa sampai full balik lagi kembali biasanya di aplikasian di mobile robot ya kalau ini untuk remote kontrol besar terbang mobilnya kemudian ada linear servo motor ini hanya maju-mundur ya jadi hanya maju-mundur muter biasanya kalau dulu ada di mesin apa ya mesin scrub ya mesin scrub kalau dihubutkan ada yang cuma maju-mudur-mudur-mudur-mudur mesin scrub namanya kayak gitu ya servonya dia hanya maju-mundur kalau mesin scrub kan dia pakai dinamo ya jadi muter gini nah dia hanya kerjanya yang belakang muter yang depannya cuma maju-mudur-mudur-mudur-mudur nah kalau ini servonya dia servonya hanya maju dan mundur saja oke kemudian ada lagi brussel DC servo motor ya nah ini pakai menggunakan sistem teknologi elektronik ya pakai sensor kontrol pada proses komunitasinya jadi biasanya dia pakai porsinya apa torsinya besar ya menghasilkannya seputaranya tinggi nah ini bagian-bagiannya ya bagian-bagian dari servo nah tadi kan ada yang di atas tuh ya nah ada yang buat naruhnya jadi untuk perputarannya yang maju-mundur-maju-mundurnya seperti itu nah itu giginya tuh ada seperti presisi ya jadi ya kekuatannya ada di gear tersebut kalau giginya hancur rompal ya baru dia tidak bisa berfungsi lagi oke mungkin itu ya untuk video pertemuan keempat topik pertama kurang lebih nyaman saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh